Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia diminimalisir hingga 82 persen. Bapak Presiden menyampaikan, ya, deforestasi kita tahun 2019-2020 ini sebesar 115 ribu hektare. Apakah salah kalau Bapak Presiden menyatakan ini terendah selama 20 tahun terakhir ini? Sehingga data-data kami ini science-based-nya sangat kuat sekali karena didukung oleh berbagai institusi, BIK, LAPAN, kemudian dari NASA. Kalau akurasi data yang diperoleh dari perhitungan kami ini bisa 90 bahkan 95 persen. Halo, Assalamualaikum Pak Ruanda Agung Sugardiman. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Masih kedinginan di sini. Bapak masih di Glasgow, Pak? Tertinggal di Glasgow? Harus di Glasgow sampai tanggal 13 nanti. Waduh, sampai sepekan lagi berarti ya? Ya, ya. Pak Ruanda, ini kan beberapa hari, ya, pekan lalu ya, tepatnya, sempat heboh ini. Ketika Bapak Jokowi menyampaikan sejumlah prestasi terkait penanganan hutan kita, deforestasi, tetapi sebuah LSM besar di dunia, ya, Greenpeace, bilang apa yang disampaikan Pak Jokowi, kasarannya itu bohong lah. Karena temuan mereka atau data mereka yang rilis justru menyatakan sebaliknya, begitu kan. Sebetulnya kalau dari Pak Ruanda, sebagai Dirjen Planologi, seperti apa, Pak? Kondisi yang sebetulnya, Pak, data-data dari kementerian ini terkait deforestasi, seperti yang dikritik oleh Greenpeace itu, Pak? Ya, terima kasih. Ya, yang menghitung deforestasi di Direkturat Jenderal kami, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Jadi kami mempunyai sistem yang sudah settle, sudah robust, dan itu sudah dipercaya internasional, bahkan mendapat apresiasi dengan memberikan result-based treatment-nya. Artinya sistem kita itu internasional sudah recognized, dan itu sudah embedded dalam kementerian LHK. Dan ini yang menjadi dasar perhitungan kami. Dan sistem kami ini sudah merekort, ya, data-data kami itu sejak tahun 1990, Mas. Nah, kemudian dengan updating, setiap tahun kami update, sehingga mendapatkan, bisa menghitung berapa deforestasi, berapa reforestasi itu. Sehingga data-data kami ini science base-nya sangat kuat sekali, karena didukung oleh berbagai institusi, BIK, LAPAN, kemudian dari NASA, data-data dari NASA. Kemudian kami melakukannya dengan ceking lapangan. Sehingga kami sangat yakin bahwa akurasi data yang diperoleh dari perhitungan kami ini bisa 90, bahkan 95 persen. Dari data itu, Bapak Presiden menyampaikan apa yang disampaikan di Beliesgo kemarin. Saya boleh sedikit share satu screen saja, Mas. Sehingga memberikan gambaran, memberikan gambaran, apa, deforestasi kita itu seperti apa. Ini, Mas, ini sebetulnya data ini, ya, sudah sering kami tayangkan di berbagai media, bahkan di media briefing kami juga sudah sampaikan di sana. Karena, kalau lihat seperti ini, dari tahun 1990 sampai 2020 ini, ini adalah bagaimana deforestasi kita, hasil perhitungan kita. Ya, hasil perhitungan kita. Yang ini, garis ini, ini pada saat dipetapkannya moratorium izin baru di lahan gambut dan di hutan alam primer. Ini, ya. Nah, ini periode-periode ini bisa di, kalau Greenpeace kan menghubungkannya dengan masa pemerintahan, ya. Kita nanti detik bisa sendiri, bisa melihat sendirilah masa pemerintahan yang mana itu. Kami dari birokrat hanya menyampaikan ini yang sudah kami peroleh. Bisa dilihat di sini. Nah, Bapak Presiden menyampaikan, ya, deforestasi kita, tahun 2019, tahun 2020 ini, sebesar 115 ribu hektare. Apakah salah kalau Bapak Presiden menyatakan, ini terendah selama 20 tahun terakhir ini? Coba kalau kita lihat ini, dari tahun 2000, 2012 misalnya, 2014 ini. Ini, ini sekarang angkanya di sini. Apakah salah Bapak Presiden menyatakan bahwa pada tahun 2019, 2020 itu, deforestasi terendah selama 20 tahun ini? Kan nggak ada yang salah. Ya, dari data ini. Secara sekarang, kalau misalnya, kan datanya Greenpeace lain. Sekarang mari kita coba bongkar, kita buka, dapur kita, kita sandingkan perhitungan ini. Ini data kami sudah divalidasi, diverifikasi oleh internasional dari UNFCCC. Artinya, kami yakin, dan ini sudah mendapatkan result-based payment, mas. Jadi, pengurangan deforestasi ini sudah mendapatkan pembayaran berbasis kinerja dari UNFCCC dan dari GCF itu. Sehingga, secara internasional ini, data Indonesia sudah diakui. Kenapa Greenpeace Indonesia malah menafikan itu semuanya? Itu yang kami sampaikan di sini. Itu, Mas. Pak, bisa dijelaskan nggak? Apa kira-kira kebijakan yang dibuat sehingga pada tahun tersebut, angka deforestasinya menjadi begitu sangat rendah dibanding tahun tersebelumnya? Yang pertama ini, besok saya akan menyampaikan di Glasgow ini bagaimana intervensi kebijakan, intervensi regulasi berpengaruh betul pada penurunan deforestasi ini. Ini salah satunya adalah karena regulasi kita impress pipip, penghentian. Kalau sebelumnya, penundaan, pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Itu yang pertama. Tetapi sejak tahun 2019, tidak hanya moratorium, tapi penghentian. Jadi, betul-betul tidak ada izin lagi baru di lahan gambut dan di hutan alam primer kita. Nah, itu tahun 2019. Artinya, pada saat kebijakan itu diterapkan, itu langsung deforestasinya turun. Ini dari data citra satelit. Jadi, siapapun bisa melihat secara objektif perubahan tutupan hutan itu. Siapapun internasional mau memalibidasi, silakan. Ini terbuka datanya, semuanya bisa akses, bahkan mengolah dengan komputernya sendiri, silakan. Hasilnya, saya yakin tidak akan jauh berbeda. Nah, ini salah satu kebijakan yang diterapkan oleh KLHK. Kemudian yang kedua, kebijakan yang sangat penting juga adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sejak tahun 2019 kemarin, penurunan hotspot sebesar 82%. Itu real terjadi. Intervensinya jelas dikerjakan di lapangan. Patroli mandiri, patroli rutin. Kemudian kita menerapkan juga pemulihan gambut. Kemudian juga melakukan teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca itu kan tidak bisa dikerjakan oleh KLHK sendiri. Kami bekerja sama dengan BMKG, BPPT, TNI. Kemudian dengan berbagai pangdam di daerah yang untuk mengerahkan masanya itu, anggotanya di lapangan. Kemudian kita lakukan juga yang namanya MPA paralegal. Jadi masyarakat peduli api paralegal. Kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga betul-betul mereka sadar bahwa membakar itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan regulasi kita. Jadi banyak kebijakan, intervensi, regulasi yang sudah diterapkan secara nyata. Dan yang penting lagi adalah penegakan hukum kita. Sekarang, adanya Dijen Gakom sendiri di KLHK, itu memberikan kekuatan bagaimana kita bisa melakukan penyelidikan, bahkan penyelidikan dan melakukan tindakan-tindakan hukum di lapangan. Itu masanya. Sebelum saya ingin penegakan hukum, saya ingin tanya. Ini orang awang kan langsung bilang, ya iyalah pasti turun katanya. Karena semua aktivitas selama pandemi COVID ini memang juga semuanya turun. Gimana Pak, mengementari anggapan awang, orang awang semacam itu Pak? Ya, orang boleh juga melihat dari sisi lainnya. Tapi kita lihat kondisinya, coba nanti setelah pandemi kini, apakah tren itu akan tetap turun. Artinya kalau sudah ada regulasi selto di tingkat tapak, kemudian masyarakat sudah mempunyai kesadaran yang baik dengan itu, kemudian TNI Polri juga bertindak bersama-sama. Kan instruksi pengendalian kebakaran hutan dari Presiden langsung, setiap tahun. Ya, kebetulan saya sebelumnya kan di Direkturat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang mengawal para manggala AKNI ini. Setiap tahun kami bulan Februari itu Bapak Presiden memberikan arahan di dalam rakor pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Sehingga betul-betul Panglima TNI kemudian Polri di daerah siap juga membantu kami untuk melakukan ini semuanya dengan BNPB segala macam. Kita juga mudah sekali berkoordinasi, mendeploikan pesawatnya dan sebagainya. Kemudian dengan BPPT, kita melakukan sebar garam, melakukan teknologi modifikasi cuaca. Itu kami lakukan dengan secara nyata. Jadi, nggak dibiarkan begitu saja pandemik, arah pandemik, kegiatan di lapangan nggak ada. Kemudian api turun, deforestasi turun. Tidak, kami pada saat pandemik itu, tim kami memadamkan api juga, melakukan TMC juga. Dan ini catatannya ada semuanya. Anda bisa kontak, konfirmasi ke BNPB, BPPT apakah dilakukan TMC sana, segala macam. Ada jutaan garam yang disebar di atas Sumatera dan Kalimantan. Oh, untuk hujan buatan itu ya Pak? Iya, untuk melakukan hujan buatan itu. Jadi, ini tidak terjadi dengan sendirinya tanah curah hujan, lanina, sehingga tidak terjadi kebakaran. Rio itu, fire behavior-nya lain dengan provinsi yang lain. Rio itu punya puncak musim kemarau pada awal tahun, Februari, Maret itu mereka, ininya tinggi, kemarau juga ada di sana. Kemudian disusul nanti bulan Juli, Agustus. Dan behavior ini harus kita pelajari, kita jaga betul, sehingga betul-betul gambut itu tetap dalam keadaan basah secara seperti naturalnya, gimana itu. Pak Rwanda, tadi Pak Rwanda bilang memang salah satu kebijakan yang utamanya adalah tidak lagi moratorium, tetapi menghentikan perizinan baru gitu Pak. Nah, ini saya mau kaitkan dengan pernyataan Ibu Menteri yang lewat cuitan di titer itu bahwa bagaimanapun pembangunan tetap harus berlanjut gitu kan. Artinya kalau demikian, ke depan izin-izin itu tetap akan keluar gitu Pak ya. Nah, kemudian tapi bagaimana pengawasannya supaya izin yang disampaikan, kebijakan pembangunan yang berkelanjutan itu bisa berjalan seiring dengan pengawasan yang ketat gitu Pak. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Mungkin ini harus dipisahkan pembangunan yang dimaksud Bumenteri dengan yang ditulis di Tempo mungkin ya, dengan yang terjadi pembukaan hutan dan sebagainya itu. Jadi gini, yang dimaksud Bumenteri itu kan pembangunan infrastruktur. Jalan, jembatan, pelabuhan itu. Itu kan tidak semuanya berada di kawasan hutan. Tidak semuanya berada pada tutupan hutan. Mungkin hanya sebagian saja. Mungkin hanya 15 hektare yang kebetulan ada tutupan hutannya. Selebihnya nanti ada tanah kosong dan sebagainya itu. Tidak semua ruas jalan infrastruktur itu di dalam kawasan hutan, bahkan di atas tutupan hutan itu. Nah, kemudian kita bandingkan atau kita konfirmasi dengan pembukaan hutan misalnya untuk sawit. Ijenya itu sudah mungkin sudah 5-10 tahun yang lalu, tapi mereka belum melakukan, mengharap di daerah tersebut. Nah, mereka baru bisa menjalankan atau menginvestasikan pekerjaan itu pada zamannya Bu Siti Norbaya ini. Sehingga terjadinya pembukaan hutan-hutan yang untuk sawit itu misalnya, bukan hutan primer ya, hutan sekender yang secara definisi, hutan tidak produktif, ya masih ada hutannya, tetapi tidak produktif, itu definisi kami di bawah kurang dari 10 meter kubik per hektare itu bisa dikonversi menjadi tanaman-tanaman HTI, atau kalau sudah dilepaskan menjadi APL, menjadi HGU, bisa dikonvert jadi sawit juga. Jadi ada dua pembangunan yang dimaksud di sini. Nah, pembangunan jalan, pembangunan jalan infrastruktur yang melalui kawasan hutan itu, persetujuan penggunaan kawasan hutannya akan melalui kami dari di KLHK ini. Itu ininya, regulasinya, mekanismenya sangat rigid sekali, Mas. Harus ada timdu, harus ada ceking lapangan, harus ada UKL, UPL, harus ada amdanya, dan sebagainya. Kami mengawalnya di sana, tidak mungkin kami hutan lebat, dan sebagainya kita buka untuk jalan infrastruktur itu, harus ada kompensasi yang lain, misalnya harus membayar PNBP, dan sebagainya. Atau kalau di teknologi yang sedang kita pelajari, membuat jalan itu layang di atas hutan kita itu. Itu yang sudah menjadi pertimbangan-pertimbangan kami itu. Jadi, kami KLHK akan tetap mengawal itu, bagaimana infrastruktur itu tetap bisa terbangun, tetapi hutan kita juga terjaga dengan baik. Parwana tadi, Parwana sempat menyinggung laporan majalah Tempo ya Pak. Kebetulan memang edisi terbaru hari ini itu, dia merilis investigasi deforestasi terencana di Papua. Di situ dipaparkan ada enam perusahaan yang pemilik izin itu melakukan sejumlah pelanggaran. Di sini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan setelah izin diberikan. Itu izin apa ya? Saya belum baca lengkapnya. Izin HTI, izin sawit, atau izin perkebunan, atau izin apa ya? Izin sawit kalau itu memang dulunya dari kawasan hutan, saya pastikan itu tidak mungkin terjadi pada tahun 2019, 2018, 2017 itu. Pasti izinnya itu diberikan, pelepasan kawasan hutan itu pasti diberikan sebelumnya. Kemudian mereka saat ini baru bisa mengharap lokasi tersebut. Nah sehingga seolah-olah deforestasi itu terjadi sekarang karena izinnya yang ada muncul sekarang ini. Kan nggak mungkin izin setahun itu terjadi. Izin itu bisa satu tahun, dua tahun baru bisa keluar, kemudian dari KLHK keluar dari kawasan hutan, kemudian ngurus di APL, di ATR, BPN, ngurus HGU-nya, baru diizinkan untuk melakukan kegiatan itu. Nah artinya dari pelepasan dari kawasan hutan mungkin sudah lima tahun yang lalu, tetapi mereka baru mengerjakan saat ini. Sehingga itu terjadinya, kalau mereka mau membuka sawit kan mereka land clearing ya. Land clearing, hutan yang dulunya sekender, dibiarkan lima tahun ya sudah jadi hutan-hutan yang dulu kecil bisa jadi tumbuh itu. Itu semuanya terikot di dalam citra satelit kami. Jadi kalau kami menge-trace ulang, balik ke belakang, dulu seperti apa kondisinya, sekarang seperti apa kondisinya, dengan mudah akan kami bisa trace back. Ini bukan berarti melempar tanggung jawab ke kemerintahan atau para pejabat di masa lalu ya Pak ya? Bukan, bukan. Pengawasan tetap kami lakukan itu ya. Coba sekarang bayangkan, sebuah investasi, dia sudah pegang izin, baru punya uang untuk mengerjakan di suatu daerah, misalnya lima tahun setelah izin itu keluar. Apakah itu nggak boleh kayak gitu? Kan jadi iklim investasi kita jadi nggak baik di mata investor itu. Kita tetap menjaga investasi itu berjalan dengan baik, tetapi perlindungan terhadap lingkungan juga harus ditegakkan itu. Yang penting itu. Artinya semua perizinan harus dipenuhi dengan baik ya. Pak, izin-izin yang dikeluarkan pemerintah pusat, kalau di sini saya baca itu, praktek di lapangan itu ternyata bertabrakan. Para pemilik izin, pemegang izin ini ternyata juga ada melanggar tanah-tanah hak ulayak, hak adat, segala macam itu. Itu yang sebetulnya dipersoalkan juga Pak. Artinya di situ betapa lemah sebetulnya praktek pengawasan di lapangan itu Pak. Mas, saya kasih tahu, salah satu persyaratan yang disampaikan ke KLHK itu adalah rekomendasi dari pemerintah daerah. Rekomendasinya salah satunya itu, oh ini ada masyarakat adat, jangan dikasih izin di sini. Kan itu. Kalau rekomendasi yang dari pemerintah daerah itu, baik bupatin maupun provinsinya itu, di sana tidak mencantumkan itu, kan kami tidak tahu kebijakan pemerintah daerah melindungi masyarakat adat, hak ulayak, dan sebagainya. Itu kan informasinya berasal dari pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga, Pemda yang akan menetapkan mana wilayah-wilayah adat yang masih mempraktekan hukum-hukum adatnya dengan baik, itu akan dijaga, dan sebagainya. Bahkan itu kalau ada di kawasan hutan, bisa di-enklav. Dan informasi itu harus berasal dari pemerintah daerah. Sehingga kami bisa merekognize dan mendiliniasi di betak kawasan hutan kita, itu daerah situ, wilayah itu tidak akan diberikan izin-izin kepada siapapun. Karena itu akan masih dikelola oleh masyarakat setempat. Nah itu yang perlu digarisbawahi itu. Jadi artinya peran pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat adat itu juga harus didorong juga seperti itu. Karena di Undang-Undang 41 disampaikan bahwa KLHK mempunyai amanah untuk menetapkan kawasan hutan adat. Tetapi harus ada perda secara undang-undang dari pemerintah daerah, dari DPRD di sana. Sehingga betul-betul bahwa masyarakat adat di sana masih berlaku, masih ditegakkan di suatu tempat, di suatu wilayah, ada masyarakat adatnya, ada komunitinya, itu yang baru disahkan oleh pemerintah. Itu Mas. Artinya kalau memang kemudian yang disampaikan tidak benar, izin-izin yang sudah dikeluarkan itu bisa dibatalkan, bisa ditinjau ulang? Ditinjau ulang, kalau dipatalkan saya belum tahu ya, ditinjau ulang apakah benar. Mungkin masukan-masukan dari masyarakat, dari LSM, dari alwayat yang ada bisa disampaikan ke pemerintah itu. Dan kalau kawasan itu misalnya sudah terlanjur dilepas menjadi APL, areal penggunaan lain, yang bertanggung jawab untuk merevisi itu adalah di Kementerian ATR-BPN. Di sana juga ada juga Direkturat Jenderal yang mengurusi mengenai masyarakat adat. Sehingga betul-betul semua akan terkunci dengan baik, kalau lepas dari KLHK, ATR akan memindaklanjuti dan sebagainya. Artinya kita kalau bekerja dengan baik, bersama-sama dengan informasi yang jelas, informasi yang benar dan baik, pasti keputusan yang akan diambil akan sesuai dengan harapan kita semuanya. Pak, saya mau kembali ke pertanyaan awal terkait kritik yang disampaikan Greenpeace, Pak. Ternyata kan apa yang dipaparkan oleh Bapak, demikian ini sebetulnya data-dataan itu. Nah, tapi kan masyarakat dan media pada umumnya lebih banyak percaya ke apa yang disampaikan Greenpeace, gitu kan Pak. Nah, mungkin untuk menetralisir selain memberikan opini pembanding, mengklarifikasi, akan ada langkah hukum terhadap Greenpeace, Pak? Wah, saya belum tahu. Intinya kalau saya memintanya ya, Greenpeace harus melihat data itu dengan objektif, dengan analisa yang benar. Sehingga masyarakat mendapatkan pembelajaran, mendapatkan informasi yang benar dan tepat juga. Saya selama ini sebelumnya itu, saya di Direkturat Inventarisasi Pengemantuan Sumber Daya Hutan. Jadi yang betul-betul, bahkan sistem itu yang membangun saya. Sehingga betul-betul, saya yakin sistem itu adalah objektif, dan bisa divalidasi oleh siapa saja. Jadi kalau misalnya Greenpeace mau membuka datanya, apa yang kamu miliki itu bisa dibandingkan dengan yang punya kehutanan, punya KLHK, punya pemerintah, sehingga analisis yang diberikan kepada masyarakat itu informasi yang benar dan tepat, bukan semaunya menganalisisnya itu seperti apa. Kalau kita lihat grafik tadi itu, apa yang bisa kita lihat? Kan kesimpulannya sama, 20 tahun terakhir ini paling rendah. Kan nggak salah pernyataan itu. Nah kalau dihubungkan dengan pemerintahan dan sebagainya, ya lain ceritanya lagi. Pak, terkait penegakan hukum, tempoh hari kan saya sempat baca juga, ada putusan sampai Mahkamah Agung yang memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sudah bisa dieksekusi nggak putusan-putusan itu, Pak? Karena di situ kan ada tingkat kerugian ganti rupiah sampai triliunan rupiah. Triliunan rupiah bisa masuk kekasih darah. Ya, Mas. Ini yang kami kawal di KLHK adalah mulai dari penelidikan, penelidikan kemudian memberikan data kepada aparat penegak hukum. Kemudian dari sana mereka yang akan memberikan putusannya. Eksekusinya oleh unit kerja yang lain, bukan dari KLHK. Jadi KLHK dalam hal ini hanya memberikan, ini loh sudah terjadi pelanggaran di sini, datanya seperti ini selama sekian tahun, luasannya seperti ini, kan itu yang kita sampaikan. Sudah kami batasin, sudah di polis lain, sehingga aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti lebih lanjut. Kemudian eksekusinya seperti apa, itu sudah di luar panggung jawab atau tupoksi dari KLHK. Walaupun kami tetap mengawal, tetap menageh, itu sudah ada putusan loh, kok belum di eksekusi. Kami selalu berkoordinasi, terutama Direkturat Jenderal Penegakan Hukum, itu selalu berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Baik, Pak Rwanda, terima kasih banyak ya, sudah berkenan meluangkan waktu. Terima kasih, Pak. Saya doakan kami para negosiator di Glasgow bisa memperjuangkan kepentingan Indonesia. Siap. Selamat bertugas, Pak Rwanda, selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.